Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTube, sahabat media Serta para pemirsa dan seluruh para pendengar Para penggemar di seluruh tanah air Indonesia Di Jakarta, Jakarta Selatan Seputara Depok Dan seluruh Entero Indonesia Termasuk di luar di sana Semoga kita semuanya Tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Kembali untuk seluruh para penggemar Para pendengar Termasuk sahabat-sahabat YouTube, sahabat media Dimana kita berada Semoga selanjutnya Saya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Di sini saya pribadi punci Berjalan ke pembangunan Bapak acara Channel Ayasada Mengundara kembali untuk Anda Dalam acara Tanya Jawab Seputara Dunia Lain Edisi Religi Kembali kepada salah satu pertanyaan Yang sudah masuk Atensinya melalui WA Yaitu Saudara Yakub Yang ada di kota Surabaya Bawasannya beliau Disini mengatakan Minta dijelaskan Karena Dia sangat perlu sekali Karena selama ini Terus terang Dalam menjalankan ibadah Masih kurang Dan saya ingin bertopat Dan ingin istiqomah Untuk Saudara Yakub Terima kasih Atas atensi Anda Walaupun singkat Walaupun singkat Tapi padat ya Mudah-mudahan Saya bantu doanya ya Karena niat Baik Tulus Terutama untuk Diri sendiri Ini memang Di seorang Hamba Allah Memang hukumnya wajib Buat apa Kalau hidup Tapi tidak Menjalankan Perintah Allah Sama saja matinya Seperti bangke ya Tidak wujud syukur Terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala Kembali kepada Saudara Yakub Anda ingin bertopat Tapi tidak paham Bagaimana caranya Menjalankan Salat taubat Ya Salat sunat taubat Coba diperhatikan Baik-baik Mudah-mudahan Saudara Yakub Mendengarkan ya Diperhatikan Di video ini Saya akan Memberi penjelasan Kepada Anda Yang pertama Sebelum saya menjelaskan Salat sunat taubat Tolong jaga Salat lima waktunya Baru nanti Salat sunat-sunat lainnya Terutama Di sini Yang Anda katakan Salat sunat taubat Bahwa Salat sunat taubat Adalah Salat sunat Yang dilakukan Untuk mendapatkan Ampunan Dari Allah Atau Agar taubatnya Diterima Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sesudah Membuat dosa Atau Maksiat Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bertobat dari Suatu dosa Artinya Menyesal Atas Perbuatan Yang telah Dilakukannya Dan Dan berniat Tidak akan Melakukannya Lagi Disertai permohonan Ampunan Kepada Allah Salat sunat Taubat ini Sedikitnya Dikerjakan Dua rokaat Ya Dan sebanyak-banyaknya Enam rokaat Dengan Dengan tiap Dua rokaat Salam Dengan Dua rokaat Satu salam Lafaznya Niat Solat Sunat Taubat Yaitu Usuli Sunat Taubati Rokatani Lillahi Ta'ala Aku niat Mengerjakan Solat Taubat Seulang kembali ya Artinya Aku niat Mengerjakan Solat Sunat Taubat Maksudnya Dua rokaat Karena Allah Ta'ala Seperti itu ya Niatnya Cara melaksanakan Solat Sunat Taubat Sama dengan Solat Pardu Perbedaannya Hanyalah Pada niat Ya Yang seperti tadi Dan Dalam rokaat Solat Sunat Ini Sebaiknya Dibaca Yang pertama Pada rokaat Pertama Sesudah Surat Al-Fateha Dibaca Surat An-Nisat Ayat 64 Yang berbunyi Wama Arshallah Min Rasul Illa Liyuto'ah Fidilillah Fidilillahi Walau Annahum Idhulamu Anfusahum Ji'auka Fastah Farul Doha Fastah Farulahumur Rasul La Wajabullah Tawaban Tawabar Rahimah Nanti Anda bisa Buat Cak ya Dibuka Sial Quran Yaitu Surat An-Nisat 64 Yang artinya Dan kami Tidak mengutus Seorang Rasul Kejauh Di orang Yang Ditaati Dengan Isin Allah Sesungguhnya Jika mereka Ketika Menganiaya Diri Sendiri Datang Kepadamu Lalu Memohon Ampunan Kepada Allah Dan Rasul Pun Memohonkan Ampunan Untuk Mereka Pasti Mereka Dan Rasul Dan Pasti Mereka Mendapati Allah Maha Penerima Tawbat Lagi Maha Penyayang Kemudian Anda Membaca Astagfirullah Al-Adhim Ya Sepanjang Tiga Kali Aku Mohon Ampun Kepada Allah Yang Maha Agung Lantas Dilanjutkan La Ila Ila Anta Subahanata Wapilhamdika Amiltu Su'an Wadolamtu Napsin Napsi Fah Firli Innaka Anta Hayrol Havirin Tak Ada Tuhan Selain Engkau Maha Suci Engkau Dan Dengan Memuji Engkau Aku Mengaku Telah Bertaubat Kejahatan Atau Atau Dusa Dan Aku Telah Mengani Nyaya Diri Kami Jika Engkau Tidak Mengampuni Kami Dan Mengasihi Kami Pasti Kami Termasuk Orang-orang Yang Rugi Setelah Itu Membaca Basmalah Dan Surat Al-Khafirun Yang Pertama Pada Rokat Kedua Sesudah Surat Al-Fateha Dibaca Seperti Bacaan Yang Rokat Pertama Perbedaannya Hanyalah Pada Surat Yang Terakhir Yaitu Surat Al-Khafirun Diganti Dengan Surat Al-Ikhlas Setelah Selesai Surat Bacaan Doa Berikutnya Ini Ilahi Abdukal Abiku Roja Ila Babik Abdukal Asi Roja Ila Sol Ila Sulh Abdukal Mudni Buataka Bilodri Fa'fud Fa'fud Anni Bicutika Watakobbal Mini Bifadlika Wansur Wanzurli Wanzurliya Birahmatika Allahumma Khfirli Tuhanku Hambamu Yang Melarikan diri Telah Kembali Kepadamu Hambamu Yang Telah Berbuat Masyid Telah Kembali Kepada Kebaikan Hambamu Yang Berdosa Telah Datang Kepadamu Dengan Memohon Maaf Oleh Karena Itu Maafkanlah Aku Dengan Kemurahan Terimalah Permohonanku Dengan Keutaman Dan Pandanglah Aku Dengan Rahmat Ya Allah Ampun Dosa Dosa Aku Yang Telah Lampau Dan Pelihara Sisa Sisa Umurku Karena Sesungguhnya Semua Kebaikan Ada Dalam Kekuasaan Dan Engkau Maha Pencipta Maha Penghasil Lagi Maha Penyayang Terhadap Kami Demikalah Untuk Saudaraku Yang Ada Di Surabaya Ya Mudah-mudahan Bermahas Saudara Yaakob Anda Bisa Belajari Dengan Bacaan-bacaan Yang Lain Untuk Memperbanyak